Angkat pada dirinya, jadi ya mungkin sekarang arahnya lagi kesana. Tapi kalau tidak menutup kemungkinan, kalau nanti passionnya mungkin di luar sini ya gak masalah gitu ya Mbak ya. Lewat lagi, lewat lagi. Terus kesini, sini, sini, sini. Abur lagi. Aduh sedang loh sebetulnya. Ya sebenarnya kalau dia dilepas itu dia akan lebih happy sih sebenarnya. Cuman kadang-kadang namanya bapak, apalagi bapak kan suka gemes. Pengen gendong, pengen peluk, pengen bareng gitu. Dianya tuh pasti berontak marah gitu. Jadi kadang-kadang apalagi kan mainannya belan-belan teman kalau mau bapaknya. Nah itu dia, kalau misalnya lagi berantem-beranteman sama bapaknya atau mungkin kesel sama orang tuanya lah. Pasti kan baliknya ke nenek-neneknya dong. Oh iya sih, ngadu. Ngadu kan? Nah sering ngadunya gimana sih? Pasti lucu deh. Ya biasanya apa, Tita-Tita gak boleh ini, Tita tadi dimarahin, itu aja sih. Gitu, terus neneknya gimana? Paksa, ya enggak nanti Tita bilangin ya sama kamu. Pipis, liat tuh pipis. Nanti Tita bilangin ya sama mama ya, dia baru seneng. Nanti kalau nangis dimarahin sama, apalagi kalau dimarahin aku dia tahu. Ngadunya ke mama Rita, kalau dimarahin bapaknya dia tahu ngadunya ke nenek. Oh dia udah ngerti, arahnya ke nenek aja, berarti emang pinter nih anak. Nah karena dia mendapat pembelaan itu tadi ya. Nanti dia ngomong, papa nakal ih, A-A bilangin sama nenek loh. Biar nanti papa dimarahin. Nanti dia kalau dimarahin sama bapaknya, lari ke kamar neneknya. Oh, berarti neneknya enggak pernah marah dong sama dia? Enggak lah. Enggak lah. Marah lah, kasih tahu sih iya, tapi enggak marah. Dan Rafathar juga enggak pernah ngambek sama nenek-neneknya berarti ya. Enggak. Karena dia bingung kalau misalnya sama orang tuanya udah ngambek, sama neneknya ngambek lah dia ngaduh ke siapa. Lala. Oh iya mas Radman. Dan tadi di awal acara kita sempat melihat bagaimana tayangan Rafathar lucu banget. Dari awal mulai dia lahir, dia sering dibawa-bawa syuting sampai dengan sekarang. Dan saya yakin Rafi tidak hanya sedih untuk berpura-pura supaya Rafathar ngedeket, tapi betul-betul pengen ya dipeluk sama Rafathar. Kayak tadi tuh lu seneng banget tuh pas Rafathar nempel tuh. Iya tuh, tapi dia tuh gitu, memang kalau Rafathar itu dia enggak bisa kita lawan keras. Dia tuh kalau didiemin, lihat kita sendiri dia akan dateng sendiri. Minta maaf, maaf ya tadi A-A udah marah gitu. Manis banget ya. Dia akan menyadarinya sendiri sih sebenernya gitu. Kalau abis berantem sama papa, papanya sama aku gitu. Dia abis itu nanti beberapa jam kemudian out of nowhere gitu. Tiba-tiba dateng. Mama minta maaf ya A-A tadi marah gitu. Tapi si Rafathar tuh deket banget loh waktu, aku inget banget di umur berapa ya 9 bulan. Papanya lagi ada di TV, dia tuh aku gendong. Dia sampe nangis, dia udah bisa ngomong. Aduh sedih banget tau sampe. Jadi kayak dia tuh kangen sama papanya gitu loh. Dia liat papanya sampe nanti udah aku liatin sampe mimpi-mimpi gitu. Kasian itu masih kecil loh. Mama Rita juga sekarang mau nangis juga cerita. Karena aku tuh jarang ketemu dia tapi suka berantem-beranteman kalau sama dia tuh. Tapi si Rafathar tuh ekspresif aja kalau misalnya. Jadi nyaman tapi cepat ya misalnya berantem nih. Begitu nanti dia peluk. Pa maaf ya tadi ya malah-malah gitu terus. Aduh sweet banget ya emang. Tapi emang gak bisa dilawan ini. Gak bisa keras. Gak bisa dipaksa. Mama Rita mau ngukapin apa lagi? Itu udah mulai berkaca-kaca matanya. Iya sih kadang-kadang kasihan liat Rafathar cuman ya mama papanya juga sibuk ya. Aku pikir juga tuh anak tuh dari kecil sama mama papanya tuh kan dibawa terus. Nah sekarang dia udah gak mau. Tapi dia kepengen sama orang tuanya juga. Jadi kan gimana ya kita gak bisa maksa. Dia kepengen cuman mama papanya juga harus kerja. Dia pengen waktu banyak sama mama papanya. Itu aja yang aku ngerasa gimana caranya ya. Biar mereka berdua bisa ngatur waktu gitu loh. Mudah-mudahan nanti ada waktu ya Maya. Untuk mereka bisa bersama-sama di waktu senggang terus liburan tanpa ada syuting sama sekali. Mudah-mudahan nanti ada waktu seperti itu. Tapi kita tahu bahwa ini adalah media dimana siapapun bisa melihat. Dan mungkin nanti Rafathar ketika sudah besar dia bisa membuka kembali video ini. Untuk itu nenek-neneknya ada yang ingin diungkapkan kepada Rafathar. Nasihat untuk dia kedepannya jauh kedepannya. Silahkan dari Mama Ami dulu boleh? Ya selalu mendoakan sih mudah-mudahan Rafathar sehat terus. Amin. Selalu dilindungi dan dikasih keselamatan oleh Allah. Dan mudah-mudahan dengan sosok sekarang dari kecil yang seperti ini. Rafathar bisa menjadi orang yang lebih peduli lagi kepada orang sekitarnya. Dan menjadi anak yang baik hati dan soleh. Amin. 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 Kalau Tita apa Tita? Saya tuh cuman kepengen buat gigi sama Rafi aja. Supaya lebih deket sama anaknya. Kasian. Gigi sama Rafi. Gigi sama Rafi. Dan Mama tidak mau itu terjadi kepada Rafathar. Ya. Kasian. Karena kan dia lebih lari ke mbaknya ya. Paham Pak. Kita mengerti sekali apa yang dirasakan oleh nenek neneknya. Yang dirasakan Mama Ami. Yang dirasakan oleh Mama Rita juga. Dan kita semua yang ada disini yang lagi nonton juga kita berdoa sama-sama. Mudah-mudahan keluarga ini menjadi semakin harmonis. Tanpa ada suatu halangan apapun. Amin. Dan harapan-harapan dari ibu nda-ibu nda tercinta dari Rafi dan juga Gigi bisa tercapai. Amin. Puluhkan dong. Masih udah lama deh Kak. Amin. Amin.